dan kesempatan untuk bisa berkumpul di acara perdana ini dan saya sangat bersyukur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisca Iku Pratini, bisa dipanggil ibu Iku ya untuk lebih singkatnya. Saya dari kecil memang sudah ada di barang di peramat, begitu mungkin sudah ada yang mengenal ibu saya, ibu Blanka. Ya, begitu karena saya kadang-kadang peraktif, tapi ya saat ini saya aktif untuk memberikan ilmu di digital marketing buat kita semua. Hari ini saya nggak banyak ngasih slide, atau bahkan saya nggak punya slide gitu, karena saya tahu kalau biasanya kita tuh kalau udah slide pasti bosan ya, gitu. Senangannya tuh dikasih materi, itu nanti ada pertanyaan gitu, biasanya sesi tanya jawab itu lebih seru dibanding slide-nya itu terlalu banyak, seperti itu. Nah, jadi begini. Sekarang kan zaman digital marketing ya, dan kemudian banyak sekali sosial-sosial media gitu, seperti platformnya tuh Facebook, begitu ya. Ada Facebook marketplace ya, yang seperti, apa ya, kita tuh bisa berjualan apa aja di marketplace itu, gitu kan. Terus biasanya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak, begitu ya, yang juga seumuran saya, biasanya lebih suka ini pakai Facebook gitu. Dibanding kalau anak-anak muda, apalagi usia-usia yang masih di bawah 30, gitu ya, lebih suka ini Instagram. Nah, Instagram itu juga sangat potensial untuk dijadikan sebagai platform berjualan, begitu. Kemudian juga ada yang disebut dengan marketplace ya, misalkan Tokopedia, ataupun Shopee, seperti itu. Ada juga yang kita bisa pakai, ya itu dengan ini, apa, iklan berbayar, begitu ya. Nah, seperti Google Ads, atau Instagram Ads, gitu. Tapi, kali ini saya tidak mengajarkan yang berbayar, karena dengan media gratis aja, udah menghasilkan orderan, gitu ya. Jadi, kita untuk menghemat biaya, menghemat waktu, itu kita menggunakan media gratisan. Tapi, semua dengan ilmu yang josh, karena saya sudah membuktikan sendiri, gitu kan. Nah, saya seorang ibu tunggal, saya punya anak satu, jadi sehari-hari...